Yaitu seberapa efektif penggunaan imunomodulator seperti metisoprenol untuk pengobatan alergi dok? Pak, kalau ini saya pengobatan alergi, jadi di algoritma alergi itu belum dimasukkan sebenarnya, itu bukan terapi utama. Terapi utama, ini sebenarnya boleh-boleh saja, cuman kalau saya pribadi saya tidak pernah menggunakan. Kenapa? Karena saya selalu memberikan terapi sesuai algoritma, algoritma apa yang sudah ada seperti itu. Tapi kalau kita namanya, makanya dokter itu art. Kita lihatlah, kalau ceritanya memang dibutuhkan, boleh itu sebagai terapi tambahan. Tapi bukan terapi utama, karena algoritma utama klinitis alergi. Yang utamanya adalah pencegahan tadi, kalau permakoterapinya, berikanlah pertama antihistamin, steroid oral, steroid topikal, ataupun boleh yang belakang itu sel mastabilizer itu boleh mulai seperti ketopikkan. Itu pun juga sudah ditinggalkan. Lebih banyak, kalau ceritanya terjadi kegagalan, tadi dibilang, sebaiknya tadi, digunakanlah tadi, kita pakai imunoterapi, atau satu lagi operasi, itu yang dipikirkan. Seperti itu. Jadi, imunomodulator, ya boleh-boleh saja, tapi bukan sebagai terapi utama. Terapi utama kita, bila terjadi resistensi atau kegagalan dalam pengobatan, biasanya mana yang paling efektif dok? Dua-duanya efektif. Susahnya, yang satu, imunoterapi mahal. Itu susahnya. Dan di Indonesia ini, hanya ada di RSCM baru. Tentu harus di RSCM. Kalau yang lain, operasi. Resikonya tentu dioperasi. Orang akan lebih takut dioperasi. Tapi efektifitasnya, sama. Hampir sama menurut saya. Karena saya pernah dua-duanya, ketika saya sekolah di bagian ini, hampir sama. Cuma yang satu dioperasi, tentu penderitaannya lebih besar. Kalau ini, tindakannya tentu tidak terlalu invasif. Jadi, seperti itu. Jadi, terapi utama kita, ya seperti tadi, guidance-nya. Anti-stamin, kemudian dekongestan masal, steroid oral atau topikal, dievaluasi sampai 2-4 minggu, lihat. Dievaluasi kepatuan, kalau dia tidak bisa membaik, kortikosteroid biasa dinaikkan, dosisnya, steroid topikalnya dinaikkan. Bila tidak membaik juga, biasanya ada satu lagi sebelum dioperasi, yang namanya reduksi kongka. Jadi, yang bengkak tadi, kongka ini tadi, kita kempeskan dengan cara pemanasan. Tidak membaik juga, emang benar harus operasi? Nah, tahu tadi, imunoterapi. Imunoterapi ini, ya susah digalakan di Indonesia, karena alergennya didapatkan sangat sulit. Ini kita harus minimalnya dapat dari India. Itu, sekarang ini aja, di zaman sekarang sudah susah. Di RSCM, imunoterapi itu, yang punya alergennya itu, dia punya 21 macam alergen untuk imunoterapi ini. Ya, cuman, karena berjalannya waktu, ini sekarang sudah tidak sampai 10, sudah hampir habis. Dan belum bisa kita import karena kesulitan saat ini. Ya, karena zaman corona pandemi ini sangat sulit seperti itu. Jadi, imunolator boleh-boleh saja, tapi bukan sebagai terap utama seperti itu. Baik, dok. Jadi, imunomunolator belum masuk di tata laksananya untuk ini ya, dok? Tapi boleh. Di Indonesia, ya. Ya, baik. Mungkin bisa dilanjutkan sedikit, dok. Ini ada yang tadi untuk penggunaan kortikosteroid pada pasien. Nah, kita tahu kan kortikosteroid di satu sisi obat dewa, dengan efek samping dewa juga ya, dok. Jadi, kalau menurut dokter, biasanya peresepannya itu berapa lama, dok? Tadi, pengobatan utama ketika kalau pasien awal datang ya, belum diapak-apain ya, misalnya pasien datang, berian, kalau tadi kita bicara di titis persisten sedang berat ya, kita berikan selama 2 minggu dengan dosis kecil. Jadi, seminggu pertamanya diberikan, kalau pada dewasan, 2, biasanya 2 x 4 mg. Ketika dia tidak ada perbaikan, dinaikkan jadi 2 x 8 mg. Ketika tidak ada perbaikan lagi, yang terakhir, yang orang itu kebolehkan itu, boleh batasnya sampai 2 x 16. Tapi, dengan memperhatikan, adakah efek samping. Contoh, pasien pada diabetes, tentu pengguna kortikosteroid ini nggak masuk. Orang-orang yang mempunyai gula darah tinggi, tentu nggak masuk. Orang-orang yang mempunyai kelainan ginjal, ya tentu nggak masuk. Tentu kita harus terapi lain. Jadi, seperti itu. Ketika sudah lewat dari 2 atau sampai 3 minggu tadi, dan tidak ada juga perbaikan, biasanya, tadi saya bilang lagi maju lagi, kita ke bawahnya lagi. Biasanya kita lakukan reduksi kongka. Reduksi kongka itu, itulah yang istilahnya bisa memaju kita, menurunkan reaksi alergi pertama. Karena apa? Dia menurunkan permeabilitas dari pembunuh darah hidung, yaitu dengan cara pemanasan. Jadi, tampaknya terjadi gede, dia akan menjadi menulis. Yang tadi, di fisiologi tadi, itu yang di animasi tadi, dia menyebabkan pembunuh darah akan menjadi fasodilatasi. Dengan efek pemanasan tadi, pembunuh darah tadi akan kembali seperti semula, walaupun alergen yang sama datang, dia tidak akan bereaksi, karena ada efek pemanasan. Terima kasih banyak, dok. Ya, kemudian untuk apotekter Nisa, ini ada pertanyaan terkait, mungkin terkait referensi tadi ya, mungkin terkait studi yang tadi ditampilkan, dosis dari apotekter Jumadi, dosis maksimum Leratadine itu 10 mg per hari. Kemudian, mengapa pada penelitian ada diberikan dosis 20 mg per hari? Ya, kira-kira apa sih tujuannya ya? Silahkan, Bu. Dalam penelitian tersebut, dia ingin membandingkan terkait dosis efektif terhadap pengobatan alergi. Sehingga ini adalah penelitian untuk mengetahui dosis dependent, apakah semakin tinggi dosis yang diberikan, maka efeknya akan semakin baik, ataukah cukup dengan 10 mg saja, sebenarnya efeknya sama dengan penggunaan 20 mg, seperti itu. Sehingga dalam penelitian ini, digunakanlah naik dosis dari 10 mg menjadi 20 mg. Ya, baik. Jadi, meskipun dosis lazim atau dosis anjurannya 10 mg per hari, tetapi dari sisi peneliti, itu sudah mempertimbangkan dengan dosis 20 mg, hari masih aman ya, apotekernisa? Ya, dalam dosis lazimnya adalah 5-10 mg, tapi masih aman digunakan sampai dengan 20 mg, kayaknya seperti itu. Mungkin untuk pertanyaannya sangat menarik sebenarnya ya, sangat, meskipun topiknya topik khusus, tetapi karena ini masalahnya masalah, masalah nasional ya, dok ya, rinitis alergi ada di mana-mana, kemudian susah membedakan antara rinitis alergi, yang mana batu pilek, yang mana karena bakteri, ya, kemudian ujung-ujungnya sama semua, ya, konsulnya ke THT semua ya, dok. Gejalanya sama, penyebabnya beda, obatnya beda-beda. Ya, mungkin selanjutnya, meskipun sudah ada take home message dari masing-masing pemateri, mungkin saya berikan kesempatan lagi, dok, untuk memberikan take home message, ya, Bu Dr. Ihwan dan Apotekernisa, untuk teman-teman sejauh sekalian, silakan untuk Dr. Mumat Ihwan dulu, saya persilahkan. Jadi, tadi sebelum saya webinar ini, saya mendapat kabar yang cukup mengagetkan juga nih, atasan saya tuh, Bapak saya pula ya, istilahnya Sekda kita, Sekda DKI nih, meninggal dunia. Apa yang saya mau ini? Jadi, Pak Sekda ini, sebelum dia sakit, keluhan pertama dia itu, waktu itu dia bilang, dok, kok saya tiba-tiba gak mencium ya? Tuh. Emang ada keluhan apa, Pak? Gak ada. Aman-aman aja. Cuma gak tahu kenapa ya? Mungkin sinusitis saya kampung kalinya, karena dia punya sinusitis. Seperti itu. Nah, itulah penting bagi kita, dia punya sinusitis. Makanya waktu itu, kita waktu itu, dalam dinas, waktu itu, benar-benar disempat. Ternyata benar hasilnya positif. Jadi, apa take home message-nya? Hati-hati. Saya ini yang paling penting ya. Sekarang ini, diunitis alergi. Kalau kami sebagai dokter, saya sebagai dokter THT, orang yang sering sinusitis yang datang ke saya, keluhannya, tiba-tiba banyak yang tidak bisa mencium. Ini kemungkinan, bagi saya saat ini, ini bukan penyebab sinusitisnya lagi. Ini dia yang kena terkebutnya, corona. Ini malahnya bagi saya sebabnya. Karena apa? Kalau kasus-kasus seperti ini, masuk ke saya, dengan saya memakai alat yang sama, untuk menghenti pasien lain, itu benar-benar. Apa bagi dia yang apotekar? Hati-hatilah. Ada orang-orang yang merasa, tiba-tiba tidak bisa mencium. Ini kebetulan saya cerita sedikit, satu lagi. Ada suatu kampung, kecamatan, kelurahan, kelurahan di Jakarta Utara. Itu semua, puskesmas itu melaporkan, ada kejadian anosmia mendadak, masal. Mungkin saya, mungkin saya ada diberita kali, mungkin saya ada diberita ya. Itu terlambat, kenapa waktu itu kita tidak melakukan apa? Dianggap ya, karena apa? Orangnya tiba-tiba semuanya membaik. Sinositis, anosmianya tidak akan membaik tanpa terapi. Itu saya harus bilang. Berbeda dengan anosmia mendadak pada corona. Corona itu, kalau kita bed rest, tambah dengan obat-obatan, imunitas, imun berlator, segala macam, ya tentu dia akan membaik. tentu kelurahan di anosmia akan membaik. Jadi hati-hati pada orang yang tadinya bilang, dia anosmia mendadak, kemudian satu minggu berikutnya dia membaik. Itu dia kekelingan corona. Dan itulah yang terjadi banyak di balik.